Assalamualaikum welcome back to my channel halo teman-teman semua apa kabar jika seseorang mengiringkan foto dan video dengan menggunakan fitur sekali lihat maka ketika foto atau video kita buka berikutnya tidak bisa kita simpan dan setelah dibuka itu akan hilang dan tidak akan bisa dilihat lagi teman-teman ya contoh saya menerima foto dan video dengan menggunakan fitur sekali tampil ketika dibuka maka sudah pasti tidak akan bisa dibuka lagi ataupun disimpan dan jika kita ingin menyimpan foto dan videonya yang dikirimkan hanya untuk sekali lihat maka ada cara yang sangat mudah oke teman-teman saya coba sini lihat untuk foto oke seperti ini penampilannya fotonya dan kemudian kita coba untuk video oke teman-teman ini videonya dan kemudian ketika kita kembali lagi dan ingin membukanya tidak akan bisa lagi teman-teman ya foto ataupun video bagaimana caranya untuk melihat kembali silakan simak videonya sampai selesai dan jangan lupa like subscribe dan aktifkan tombol loncengnya oke teman-teman disini saya mendapatkan pesan sekali lihat ada foto dan video oke kemudian kita coba buka foto teman-teman ya oke kemudian disini saya buka fotonya dan tampilannya seperti ini kemudian kita screenshot fotonya oke otomatis tersimpan ke galeri teman-teman ya oke tetapi bagi kalian yang gak mau screenshot dan mau foto tersebut tersimpan permanen maka ada cara yang mudah yaitu menggunakan whatsapp mode ya teman-teman ya oke teman-teman untuk contoh disini saya menggunakan whatsapp mode dan disini saya mendapatkan kiriman foto dan video yang sekali tampil atau sekali lihat ya teman-teman ya nah sebelum membukanya kita masuk dulu ke pengaturannya oke teman-teman kemudian kita klik prevensi MB dan kemudian kita disini masuk privasi dan keamanan oke kemudian kita cari menu pesan anti hapus ini kemudian kita aktifkan teman-teman ya agar pesan sekali lihat tidak akan hilang lagi oke kemudian kita kembali oke teman-teman kita coba lihat ya untuk foto seperti ini dan kemudian kita lihat untuk video oke teman-teman kita kembali kita coba untuk membukanya teman-teman ya kita buka foto oke dan kemudian bisa dilihat kembali teman-teman ya dan untuk video kita coba buka oke teman-teman dan masih bisa kita lihat oke itu cara mudah ketika kita menggunakan whatsapp mode ya teman-teman ya oke teman-teman kalau kalian pengguna whatsapp ori kemudian mendapatkan video untuk sekali ditampil maka sebelumnya membukanya pastikan kalian menggunakan sebuah aplikasi teman-teman yaitu perekam layar aplikasi itu bisa didownload di playstore secara gratis yaitu aplikasi ASZ screen regular aplikasi ini bisa kalian download secara gratis atau pada link yang ada di video ini ya teman-teman ya silahkan kalian download dulu aplikasi kita buka aplikasinya teman-teman dan kemudian kita aktifkan untuk layar perekamnya kemudian kita masuk ke aplikasi whatsapp untuk buka video teman-teman ya setelah itu akan otomatis layar perekam akan merekam video ini oke teman-teman saya rasa cukup kemudian kita berhentikan aplikasi ASZ recorder ini dan kemudian kita lihat teman-teman maka akan terekam otomatis teman-teman oke bagaimana teman-teman sangat mudah bukan sekian dulu tutorial dari saya semoga bermanfaat jika video ini bermanfaat bagi kalian jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar mereka tahu mengetahui apa yang kalian ketahui wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh